Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat mendeklarasikan pemilu 2024 yang damai dalam tagline Jabar Anteng yaitu aman, netral, dan tenang. Dalam deklarasi tersebut pun, PJ Gubernur Jawa Barat B.I.M.M.U.D. berharap jika pada 2024 tidak ada wilayah yang rawan terjadinya kecurangan ataupun permasalahan lainnya dalam pemilu. Deklarasi pemilu 2024 yang damai dengan tagline Jabar Anteng dilaksanakan di Gedung Merdeka Kota Bandung Sabtu 18 November 2023. Deklarasi tersebut dilakukan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Pangdam Tiga Siliwangi, Sekda Sejawa Barat yang mewakili para ASN, tokoh masyarakat, hingga perwakilan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I.M.M.U.D. menjamin pemilu 2024 akan dilaksanakan tepat waktu dan ASN, TNI, serta Polri tetap netral. Dirinya pun berharap pada 2024 di Jawa Barat tidak ada lagi wilayah yang rawan kecurangan maupun permasalahan lainnya dalam pemilu. menjamin bahwa pemilu tepat waktu di KPU bahwa penjabat Gubernur Jawa Barat menjamin bahwa logistik alutsi dan sifat sebelum waktunya sehingga pemilu dapat tegantar waktu dan juga kejaran aman, damai, dan rajan. Dan kami, tokoh masyarakat, menjamin bahwa ASN, TNI, Polri akan netral dan tidak sifat pada pemilu 2024. Selah seorang tokoh masyarakat, Didi Turmuzi pun berharap deklarasi Jawa Barat anteng dilandasi kehilasan dan kejujuran. Ia berharap karakter Jawa Barat, yaitu toleran, dijaga oleh seluruh masyarakat. Ia pun menegaskan masyarakat dan pemerintah Jawa Barat harus menjaga lembur agar tidak terjadi perpecahan di Jawa Barat. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyudin, menyatakan logistik pemilu tahap pertama sudah 100% didistribusikan, yaitu berupa bilik suara dan kotak suara. Sedangkan logistik tahap kedua dipastikan akhir Desember sudah tiba di 27 kabupaten dan kota. Tapi tahap kedua sudah berlangsung karena memang prosesnya juga belum terdistribusi semua. Tapi dipastikan di akhir Desember itu sudah masuk ke 27 kabupaten dan kota semuanya. Netralitas ASN, TNI maupun Polri menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Bahkan jika ada yang melanggar akan terkena sanksi administratif hingga pemecatan yang mengancam aparat.